Intro Setiap tahun setidaknya 100 ribu anak yang lahir di dunia dengan Thalassemia Mayor. Di Indonesia tidak kurang dari 3 ribu anak lahir dengan penyakit tersebut. Apa ya Thalassemia? Anda udah tau banyak belum tentang penyakit ini? Nah, kalau belum sekarang saat yang tepat untuk mengetahui lebih banyak lagi informasinya. Selamat datang di Sang Juara, sebuah acara akan memberikan informasi tentang orang-orang biasa dengan hati luar biasa yang mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan sepasang suami istri, pasangan muda, pokoknya masih romantis banget deh, dan mereka berdua akan cerita lebih banyak lagi tentang Thalassemia. Langsung aja ya kita sambut. Silahkan pasangan kita Romeo and Juliet. Nah, ini nih. Silahkan. Eh, Julietnya sudah hadir. Apa kabar, Ibu Mati? Bapak Ruswati, apa kabar? Yuk kita ngobrol di sini, duduk. Ini dia pasangan yang saya bilang tadi. Pasangan Romeo and Juliet. Menikah udah berapa lama, Bapak, Ibu? 30 tahun. Persisnya 39. Wah, hampir seumur saya. Enggak, kalau saya kan masih 29. Terbalik ya. Tua banget dong kita. Tapi tadi ini pertama kali berjumpa dengan Ibu Wati ya, pemirsa. Ibu Wati langsung bilang satu hal kepada saya. Coba diulang lagi, Bu. Anda sudah menikah? Kalau belum menikah, periksalah darah Anda sebelum menikah. Itulah moto kami, Yayasan Thalassemia. Periksalah darah sebelum menikah. Betul. Nah, apa hubungannya itu dengan Thalassemia? Kita harus cari tahu dulu nih. Thalassemia itu sebenarnya adalah penyakit kelainan darah. Keturunan. Keturunan? Iya, keturunan. Tapi dia tidak menulat, tidak membahayakan. Karena itu faktor keturunan dari kedua orang tuanya yang membawa sifat. Jika seorang anak terkena penyakit ini, apa yang akan terjadi secara fisik? Bisa dilihatkah dari luar? Sebetulnya sih, tidak bisa dilihat. Jadi, kalau dia sudah, kita kan mengandung anak. Dari awal kita belum tahu anak ini lahirnya apa. Kecuali kalau kita ini dari awal sudah mempunyai anak seperti itu. Tapi seperti saya, maaf karena saya memang pengalaman ini, saya mempunyai seorang anak yang Thalassemia mayor. Dan itu jadi pada kehamilan anak ketiga. Sampai dia lahir pun belum ada tanda-tanda dia Thalassemia mayor. Nah, begitu dia usia 10 bulan, baru kelihatan anemi. Nah, aneminya itu dia flu yang berkepanjangan, dia panas, dia setiap makan, dia muntah, dia diari. Sampai kebetulan waktu itu kita tidak tahu sakit apa, hanya dibilang flu berat, flu Hongkong. Nah, begitu ini anak tambah lama, tambah menurun, kita bawalah ke ahli darah hematolog. Nah, disitulah baru ketahuan bahwa anak ini habilnya sudah tinggal 6. Nah, dengan anak 10 bulan dengan habil 6 itu kan saya pikir bagaimana dia tidak lemas, bagaimana dia yang sudah berjalan itu bisa berjalan kembali. Jadi ketahuannya biasanya sesudah kita mempunyai anak seperti itu, gitu loh. Sebelumnya kita tidak tahu. Tidak akan pernah tahu. Ya, betul. Nah, ini kalau tadi disebutkan bahwa kita nggak bisa melihat, nggak bisa tahu, jadi yang bisa dilakukan adalah ya periksa sebelumnya gitu. Pemeriksaan darah, ya betul. Nah, kebetulan karena ketahuan waktu anak saya ketahuan difonis oleh dokter itu, thalassemia mayor, dokter hanya bertanya satu pada saya, apakah ibu dengan bapak ini perkawinan saudara? Tidak. Saya tidak ada hubungan saudara, tidak ada apa, saya biasa, gitu. Karena biasanya yang mempunyai anak thalassemia mayor ini, kalau mungkin kalau leukemia atau apa itu stadium akhir ya, jadi yang memang belum ada obatnya, gitu. Nah, biasanya ini perkawinan yang dalam satu darah. Oh. Gitu loh. Jadi yang menurunkan anak-anak thalassemia karena perkawinan kami berdua ini pembawa sifat satu darah. Coba ya, Bu Yase, saya ingin mencoba mengerti dengan lebih detail lagi. Jika laki-laki karir thalassemia dan perempuan yang juga karir berjumpa, menikah dan punya anak, sang anak pasti thalassemia. 25 persen. 25 persen itu bisa menghidat thalassemia. Jadi kalau thalassemia itu ya, perkawinan antara karir dengan karir, dia bisa melahirkan 25 persen yang namanya thalassemia mayor, yaitu yang anemia. Juga dia bisa melahirkan thalassemia karir juga. Jadi 75 antara normal dan karir, 25 itu mayor. Jadi pada waktu dia hamil, itu kayak beli lotre. Yang mana yang keluar? Yang 25 atau yang 75? Makanya harus diperiksa darah. Dari awal sebelum menikah tadi itu. Supaya dia tahu. Kalau bisa, janganlah ketemu karir dengan karir. Jadi kalau anak-anak kita yang udah remaja ini, ya sekarang sih belum ada yang menikah. Kalau dia mau menikah, punya pacar aja. Pasti dia disuruh periksa dulu pacarnya. Sebelum mendalam mereka udah bilang. Dari awal. Sebelum nembak kalau perlu. Iya. Jadi saya kayak, eh lo cek darah dulu. Kadang-kadang ada persepsi suka salah. Oh tidak boleh menikah. Itu salah. Boleh menikah. Kita tidak boleh melarang tidak menikah. Tapi? Tapi ya bersama-sama kita periksa darah. Kalau dia karir dengan karir, tidak bisa dicegah. Nggak bisa diputuskan. Kalau di pacaran udah terlalu lama. Ya boleh dia menikah. Tapi ada konsekuensinya. Risikonya. Siapa atau nggak risikonya nih. Kalau nanti melahirkan thalassemia mayor. Bagaimana? Sudah siap. Tapi dalam ilmu kedokteran yang maju. Itu ada yang namanya pemeriksaan prenatal diagnosis. Pada waktu kehamilan dua bulan. Si janinnya itu bisa diperiksa. Thalassemia atau tidak? Diperiksa nanti dicat darahnya apakah dia thalassemia mayor atau bukan. Seandainya itu thalassemia mayor. Dokter akan mengatakan lebih bagus di stop. Tapi itu terserah kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan, oh enggak biarin saya. Oke. Kalau mau dilanjutkan konsekuensinya ada. Biayanya per bulan sekian, sekian, sekian. Karena treatment yang terbaik menurut WHO itu adalah 300 juta per anak per tahun. Bisa bayangin. Kita di Indonesia enggak mungkin. Kita di sini hanya bicara. Transfusi darah, obat kelasi besi. Kurang lebih 7 sampai 10 juta. Itu aja udah berat sekali. Dan seperti apa sebenarnya ya san atau perhimpunan tadi? Dan apa yang dilakukan? Aktivitasnya. Serta yang terpenting juga adalah kenapa tidak didirikan? Kita ingin tahu jawabannya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sang juara menyebar rantai kebaikan. Saya melihat sosok seorang Bundawati itu sangat-sangat keibuan. Sangat lemah lembut. Seseorang ibu yang pasti lovable ya? Ibu yang sederhana, yang terima kasih sayang. Orang yang care, keperhatian. Saya berharap sosok seperti Bundawati akan terus tetap ada. Siapapun itu penggantinya atau siapapun. Sehingga anak-anak kami, penduduk Tata Lhsemi, bisa lebih semangat lagi menjalani hidup. Pernah ada sebuah pertanyaan yang saya sendiri juga kurang bisa untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan menciptakan penyakit? Ada yang bilang ya supaya ada yang menyembuhkan. Ada yang bilang juga bahwa Tuhan itu tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Termasuk juga penyakit. Pasti ada sesuatu yang terkandung dibalik apapun yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini. Nah ketika bicara tentang penyakit, apalagi Tala Semia, sesuatu yang kita mungkin tidak terlalu familiar dan belum bisa disembuhkan. Pasti akan ada sesuatu yang dialami oleh orang tua yang harus menghadapi anaknya yang menderita Tala Semia. Kalau untuk Ibu Wati dan Pak Ruswandi, ketika itu apa? Bahwa, waduh anak kita nih yang menderita. Ya sebetulnya bagi orang tua siapa saja yang mendengar penyakit anaknya sakit. Pasti dia kaget, pasti dia syok. Nah sedangkan menurut ilmu kedokteran, setiap manusia yang rutin atau mendapatkan transfusi darah secara kontinu dan terus-menerus, ini akan terjadi penumpukan zat besi dalam tubuhnya. Nah sebetulnya anak Tala Semia itu sakitnya oleh karena transfusi. Nah si zat besi ini yang merusak organ tubuh si anak. Nah komplikasinya itu, dia bisa ke jantung, ke paru-paru, kulit yang tadinya bagus, jadi hitam kelabu, tulang-tulang pada menonjol, gitu loh. Nanti pada satu saat dia kropos, karena zat besinya. Nah zat besi ini harus dikeluarkan setiap hari apabila dia punya kadar zat besinya sudah tinggi. Mumpamanya kalau transfusi sudah 10 kali atau dia punya kadar zat besinya sudah mencapai 1000, Nah itu sudah wajib diberikan obat kelasi besi. Nah ini yang mengeluarkan zat besi. Bisa dibayangkan, sudah transfusi darah setiap bulan, seumur hidup, setiap hari dia mesti konsumsi obat, seumur hidup juga. Itu kalau yang disuntikan, kalau yang disuntikan dia harus pakai 10 jam. Dia pasang maghrib, nanti pada bukanya sebelum sekolah, mau berangkat sekolah dia buka, waktu dia buang air kecil itu keluar merah, zat besinya keluar. Tapi sekarang, Alhamdulillah ada yang pakai oral. Jadi ada yang suntikan, ada yang oral, sehingga anak-anak itu bisa memilah mana yang cocok. Dokter pun demikian, bisa memilah obat mana yang bisa cocok untuk si anak-anak ini. Berarti kalau untuk ibu dan bapak, dengan diberikan rahmat oleh Tuhan bahwa ada anak yang menderita kelasenia, yang bisa diambil dari pelajaran tersebut adalah? Saya bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Saya mampu, saya bisa membawa anak saya yang tidak perlu antri, saya masih bisa ke rumah sakit, yang saya masih bisa swab, tapi memang saya tidak ambil kepada rumah sakit lain, karena memang profesornya itu hanya pegang di RSCM. Jadi waktu saya diketemukan penyakit, suka tidak suka ibu, hanya RSCM lah saya praktek. Kalau ibu tidak mau, silakan cari di rumah sakit lain. Karena dia menemukan, saya mengikuti di mana dia praktek. Nah disitulah saya melihat RSCM, bayangkan 39 tahun yang lalu, tahu kan keadaannya seperti itu, saya sampai menangis disitu. Saya melihat teman-temannya dia itu, ya Allah, begitu. Apa milis hati saya ya, sampai profesornya, coba kamu himpun ini. Nah disitulah saya sama Bapak bangkit bahwa, oh inilah rahasia Tuhan yang saya ini harus mengayomi, harus sama-sama bangkit dengan anak-anak kami dan dengan orang tua yang betul-betul di bawah pendidikan yang 80% tidak mampu. Itu aja yang untuk saya terima anugerah ini ya. Dan saya memberi penjelasan juga kepada anak saya, kadang-kadang dia tanya, kenapa adik begini mah? Saya enggak ya, karena Tuhan sayang sama adik, sayang sama kamu. Jadi kamu juga harus menyayangi adik, karena dia hanya istilahnya isi bensin, perlu transfusi ke rumah sakit, sesudah isi bensin ya dia sehat. Tidak ada masalah. Kecuali kalau ada ke rumah sakit. Maka transfusi itu seperti dia isi bensin atau HP yang lowbed, dia charge dulu, sudah penuh ya jalan lagi. Kita istilahkan begitu. Berarti pengalaman ini juga yang akhirnya membuat Bapak dan Ibu, akhirnya membuat Yayasan Talasemia Indonesia. Yayasan Talasemia Indonesia yang salah satu kegiatannya adalah sosialisasi ya. Sosialisasi dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk lebih tahu lagi dan paham tentang penyakit talasemia. Nah, kita jadi ingin tahu sebenarnya sudah sejauh apa nih pengetahuan kita semua. Kalau saya jujur aja, saya sering mendengar, pernah juga belajar waktu dulu ya, kayaknya di sekolah sempat dia ngomongin talasemia di pelajaran biologi. Ya, biologi mungkin. Tapi dikit gitu ya. Nah, seperti apa kondisinya di Indonesia, kita akan bahas lebih panjang lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sang Juara Menyebar Antai Kebaikan. Selalu ada hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Kembali lagi di Sang Juara bersama dengan Ibu Wati dan juga Bapak Ruswandi di sini yang mendirikan Yayasan Talasemia Indonesia. Karena waktu itu diberikan anugerah seperti Ibu bilang ya, anak yang menderita talasemia dan meninggal dunia di usia 20 tahun. Yayasan Talasemia Indonesia ini kegiatannya apa aja sih Ibu? Tadi kita sudah sebutkan, sosialisasi sudah pasti ya. Seperti yang saya baca tadi, buku-buku ini memang diterbitkan oleh Yayasan Talasemia Indonesia. Diberikan secara gratis kepada siapapun yang ingin mendapatkan informasinya. Selain itu? Sebetulnya banyak yang dilakukan oleh Yayasan Talasemia di samping dia mensosialisasikan untuk pencegahan. Dia juga harus mencari dana. Ya kan? Karena dana juga diperlukan untuk organisasi membantu meringankan beban yang dipikul oleh para orang tua penderita. Dan juga dia hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan pihak-pihak lain. Dan juga sebagai anggota daripada Talasemia International Federation. Karena kita ada internasionalnya. Nah, di samping itu ada satu hal yang sangat penting sekali bahwa atas kerja para pengurus di Yayasan maupun di Perhimpunan, bahwa mulai Juni 2011, pemerintah itu menurunkan atau mengeluarkan satu keputusan bahwa seluruh penderita Talasemia di Indonesia itu dibebaskan dari biaya. Itu suatu hal yang sangat baik sekali dan sangat gembira sekali seluruh penderita Talasemia, terutama orang tuanya ya. Karena itu betul-betul dibebaskan, tidak boleh membayar satu sen pun juga. Entah itu dia transfusinya ataupun obatnya, sepanjang dia Talasemia mayor, perumah sakit di mana saja, itu wajib untuk bisa menerima atau melayani daripada si penderita Talasemia. Dan bicara soal penderitanya, saya sebenarnya ingin juga ya, pengen tahu langsung dari yang mungkin mengalami secara langsung Talasemia itu. Untuk itu, pemirsa sekarang kita akan berbincang dengan seorang lagi tamu saya di sini, yaitu Mbak Fitriya. Nah, Mbak Fitriya boleh bergabung bersama kami di sini. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya, silahkan. Ini Mbak Fitriya, kalau manggil Ibu Wati Bunda. Kenapa manggilnya Bunda? Ya, selain orang tua sendiri, Bunda orang tua kedua. Juga kayak orang tua kedua ya? Perkenalan dengan Bunda waktu itu gimana, Mbak? Ya, karena perkenalannya ya, karena masuk ke yayasan. Dulunya kan di Surabaya, terus karena di Surabaya kurang memadai peralatan semuanya juga gitu kan, akhirnya dengar di Jakarta ada yayasan, yaudah masuk ke yayasan. Berjumpalah dengan sang Bunda. Sekarang usianya berapa? 33. 33 tahun. Pertama kali mengetahui Talasemia di usia? Dari umur setahun setengah. Satu tahun setengah. Boleh diceritakan waktu itu? Waktu itu kenanya juga di Surabaya ya, karena lahir di sana, terus pas awal pertama itu gejalanya seperti penyakit kuning, matanya kuning, terus perut agak besar gitu, terus dicek up ke dokter yang ini katanya sih hanya kuning biasa, kebetulan ada dokter spesialis hematologi gitu, suruh cek darah-cek darah, ternyata HB-nya udah 5 pas di situ, baru dijelaskan kena Talasemi gitu. Setelah itu, tadi saya dengar dari Ibu Wati dan Pak Arismandi ini, kan yang harus dilakukan adalah transfusi darah secara berkala dan juga obat untuk mengeluarkan zat besinya itu. Mbak, sudah melakukan itu berarti berapa lama? Kalau untuk desferalnya kan, kalau dulu kan belum bisa ya, kalau yang dulu kan karena masih agak bayar, jadi saya agak jarang, mahal-mahhal jarang, jadinya pasangnya jarang. Kalau sekarang karena ada yayasan dibantu dengan Departemen Kesehatan itu, ya kira gratis, sekitar SMP itu baru rajin lah kayak gitu. Makanya jadinya telat, jadi berkembangnya kayak gini, produk gagal. Berkembangnya. Tapi Ibu Wati memang salah satunya itu ya, kalau penderita talasimnya, salah satunya pertumbuhannya atau hampir akan terpengaruh. Rata-rata, jadi memang karena penumpukan zat besi di dalam tubuh mereka anak-anak, itu kan harusnya dibuang secara berkala setiap hari. Kalau dulu kan belum ada oral, dulu kan pakenya pakai injeksi di perut, itu dia harus pakai itu 11 jam. Yang ada pada penderita talasim itu adalah kejenuhan. Itu yang berat. Makanya rumah sakit itu harus menjadi rumah kedua. Harus nyaman, enak, sejuk, nyaman, kemudahan-kemudahan dia didapat. Nah ini setelah tahu bahwa Mbak Fitriya ini menderita talasimnya, bagaimana ya dengan rencana menikah gitu misalnya. Nanti kita akan bahas, boleh ya Mbak ya. Jangan kemana-mana tetap di Sang Juara Menyebar Rantai Kebaikan. Kembali lagi di Sang Juara. Setiap orang pasti ingin membentuk keluarga. Mendapatkan jodohnya, menikah, kemudian meneruskan keturunannya. Nah ini ada Mbak Fitriya di sini. Mbak Fitriya gimana Mbak? Sebagai penderita ya, keinginan itu untuk tetap menikah gitu ya, dan berkeluarga apakah masih ada dalam diri Mbak? Ya setiap manusia pasti ya menginginkan pernikahan gitu. Istilahnya, misalkan baru kenal gitu saya langsung kasih tahu. Saya talasemi begini-begini. Ya kalau mau syukur, gak mau yaudah. Tapi tetap percaya aja sih, setiap manusia pasti ditakdirkan sama Bro selalu berpasang-pasangan. Jadi ya tinggal tunggu aja pasangannya masing-masing. Kesini itu Mbak, kesini kata-katamu barusan Mbak. Iya percaya aja. Pasti ada ya, kita tos dulu. Asik. Masa kalah sama Fitriya. Ya ibu Ati, tambahin lagi. Kita makin aja deh. Ya tenang bu. Tapi yang pasti nanti kalau saya ketemu jodoh saya, amin. Semoga segera, lima menit lagi. Cepat amat. Nanti yang penting dilakukan pertama kali adalah kita berdua harus bemeriksa darah. Untuk tahu apakah kita geret atau tidak. Nah ini yang selalu saya dambakan. Kerjasama dengan artis, kerjasama dengan media elektronik. Ayo kita cek darah. Maksudnya tuh bukannya menakutkan kan. Hanya kita normal kok. Kita akan beri subsidi istilahnya. Free oke. Yang penting mereka mau itu aja. Itu cek. Kita akan coba gitu. Sekarang ini kalau kita lihat sudah ada Yayasan Thalassemia Indonesia. Semoga semakin dikenal lagi nih sama semua orang. Jadi lebih banyak yang mendapatkan informasi. Itu harapan kita semua. Kalau harapan bapak dan ibu sendiri apa? Untuk masa depan. Kalau harapan saya masa depan, kita harus jangan sampai ada lagi kelahiran bayi dengan Thalassemia Mayor. Jadi ya kita memang program yang sekarang ini adalah program pencegahan. Jadi kita mulai dengan sosialisasi. Terus pencegahan. Jangan sampai ada lagi kelahiran bayi dengan Thalassemia Mayor. Kan lebih baik dicegah daripada diobati. Diobatikan mahal gitu ya. Tapi kalau dicegah biaya mahal tapi tidak seumur hidup kan. Itu aja. Saya inginkan memang dalam hal ini mungkin. Mungkin yang nonton di rumah ini memulai untuk peduli dengan Thalassemia. Karena ini bukan suatu penyakit yang menular. Hanya ini faktor keturunan yang kita juga tidak tahu terjadi di mana-mana. Dan meningkatnya kelahiran pembawa sifat itu semakin banyak. Generasi muda kita mau dibikin apa lagi kalau lahir dengan Thalassemia Mayor lagi atau pembawa sifat. Itu aja. Saya ingin kepedulian. Saya juga terima kasih kepada pemerintah khususnya Departemen Kesehatan. Yang membantu anak-anak kami seluruh Indonesia yang lepapun tidak mampu. Tanpa kita diberikan suatu gratis ini saya nggak tahu anak-anak kita mau bagaimana. Saya bersyukur. Terima kasih. Dengan PMD DKI-nya juga sama. Dan kami berterima kasih nih sama Ibu dan Bapak yang rela berjuang untuk Thalassemia ini ya. Luar biasa sekali. Fitri ya kita doakan yang terbaik nih. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi cowok yang kali ini nggak lama-lama nunggunya. Langsung ngajak nikah. Oke didoakan yang terbaik. Terima kasih banyak. Itu dia sang juara hari ini. Dan yang terpenting dari perbincangan kita ini adalah semoga kita bisa mencari tahu lebih banyak lagi informasi tentang Thalassemia. Dan satu lagi.